Intro Acara ini disponsori oleh Waktunya makan, waktunya serimi Intro Tengah 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 Sungguh Senangnya Teman Dan Baru Salalah Salalah Ingin bersama Berdua Selalu Ahlan bersahlan Alhamdulillah Ini apa woi? Suling nah misalnya ini dari palon tadi yang tentunya sudah dipotong, kemudian akan dihias wah, yang tadi dipotong disana, ini nanti akan dihias dari sini, dan juga dikasih istilahnya apa ya, sikilan gitu ya mas ya sikilannya juga dari palon? ya, kakinya juga dari palon, sudah diperagakan mas Didit nah ini seperti ini, ada pintunya, dari atas, ada kakinya, jadi bisa ditaruh di atas meja, bisa juga di gantung di tempat oke, sekarang kita akan menghias, kita kalau menghiasi rumit itu, ngomong tempat-tempat gitu jadi, perni-perni aja itu ya apa ini yang digunakan ini, batu apa, koral? ini pakai kerang-kerang-kerang laut, kerang kecil-kecil itu itu, udah beli di mana itu ada ya mas ya? kita kemarin cari di Pantai jadi, kita lagi carinya di pantai jadi, sekarang, piknik ke Medal והness ke ada maksud tertentu betul,seny levar di l aumento lain itu ke onde kolam di apa mau usia kita tidak masuk, kerang, watu juga saya sakit opifikasi-pasir pantai juga terlalu terlalu ternak oh, saya juga digure mold iggs added,gegence pasir pantai terlalu 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 keren oke, jadi ini kan itu sama aja kita sambil menjelam oh bener kita berusaha dengan keluarga tapi pulang juga dapat hasil oh, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak enggak enggak, enggak oke, berarti itu menggunakan lem pakai lem tembak oh, lem tembak glugan apa? glugan 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 wah, ini pakai lem tembak jadi untuk Anda yang pengen apa, mungkin baru jatuh cinta terus pengen nembung yang itu gunakan nanti lebih lengket tembak arah ini langsung jadi yang oke, ditempelkan kemudian yang apa kayak bunga-bunga terus tumbuh-tumbuhan itu plastik kita pakai plastik kalau ini pertanyaannya ini mohon maaf ini ini juga hasil dari pencarian atau membeli kalau itu ada yang beli ada yang hasil pencarian oke ada yang beli ada yang cari lene golek plastik tumbuhan plastik itu carinya di mana? ya di tempat-tempat penampungan rosak tempat-tempat penampungan rosak itu kan juga ada rosak plastik oke itu terus di sini kita manfaatkan manfaatkan oh, ini dari rosak ya berarti? ya, ada yang dari rosak oke, jadi mas Eko siji dulu ada yang pantai lorong ada yang rosak lorong atau untuk wanyar nah, ini gampang oke ya kan kita menggunakan prinsip ekonomi benar misi ekonomi ya, itu tau, itu tau memang seperti itu manfaatkan limbah, Tera ya, kalau sedikit kita manfaatkan limbah juga melestarikan lingkungan kita beli dengan modal sedikit tapi kita bisa jual dengan harga yang tinggi wah itu itu yang harus kita contoh apa-apa oh, lo, lo, lo tanggongnya mulanya sedikit deh lah, apa-apa gak diceng lah apa-apa ya kemudian ini untuk menyusunnya itu Pak adakah ada aturan atau tergantung kreativitas kita masing-masing ini mas? itu tergantung kreativitas masing-masing oke, ini kita lihat di sini ada cemasan air terjun ini mas ini pripon hingga air terjun itu pertanyaannya air terjun itu kita pakai plastik plastik apa mas? kita pakai plastik resek waduh, sehaa, ya tak tenang tau kalau ini beli baru mas oh, beli baru ya weh, kita ikut tenang lah ya ikut tenang Tera ini beli baru karena kalau plastik resek bekas ya, bau juga kan bau, warnanya tidak berubah terus, untuk menjadi air terjun itu prosesnya diapa itu mas? dikasih lem, dikasih lem seperti ini oke lem tembak tadi kita dibentuk-bentuk seperti ini oke lalu kita potong-potong potong ditambalkan hmm, jadi ini sebenarnya plastik saja ya seolahnya bukan plastik tapi menjadi suatu hal di Karacani yang indah loh jadi ini seolah-olah itu airnya itu air terjun dia mancur seperti itu Tera jadi ini ikan ada di sini ya nyaman nih nyaman soalnya dia alam-alam sebenarnya nah, pemirsa kita sekarang sudah berada di ruang workshopnya ini kita lihat ini kita lihat di sini woh, sudah jadi semuanya ini ini siap untuk dikirim ya mas ya siap dikirim awalnya perjalanan sampai sekarang kan memang tadi iseng-iseng kemudian sekarang pemiratnya bagaimana nih mas? Alhamdulillah pemiratnya dari mana aja ini? ke Palangkaraya oh gitu ke Jawa ya ke kalau Jawa ya sementara baru Jogja sama Jakarta Jogja, Jakarta kalau luar Jawa ini Singapura baru proses baru proses pengenalan lagi pengerjaan oke ini kita tinggal kirim tinggal kirim kok bisa sampai Singapura pelangkaran dan sebagainya itu proses pemasarannya bagaimana itu mas? kita pakai Facebook mas pakai Facebook tapi Facebooknya mau ya itu ya Facebooknya aplikasi oh aplikasi ya oke, pakai Facebook kemudian nanti untuk jenisnya gambar dan sebagainya dari konsumen gimana? kita pakai Facebook kita masuk dulu ke grup-grup misalkan di sana Jopang atau Aquarium untuk Gupismania di sana kita masuk ke grup-grup Facebook itu kita pajang foto kita pajang video di grup itu kita tawarkan ke mereka dengan harga sekian cocok atau enggak cocok atau enggak itu baru kita mereka bayar dulu beserta angkos kirimnya baru kita oh, jadi sistemnya bayar dulu atau angkos kirim selesai baru dibuat agar nanti semuanya bisa bersendirian lancar itu ya mas ya oke kemudian harapannya ke depan dari Aquarium ini para lawn itu seperti apa apakah nanti ada inovasi lagi atau gimana? harapan ke depan pertama harapan untuk target market kita target ke hotel-hotel ke kantor-kantor oke mereka untuk hiasan-hiasan meja juga untuk rumah tangga yang untuk lampu tidur lampu tidur kalau inovasi insya Allah besok ada inovasi yang lain kita pikirkan tunggu lagi tunggu lagi nanti ada apa lagi kita bisa bikin avario par lawn tapi seperti angka delapan oh, seperti angka delapan bentuknya love gitu ya cinta itu nanti bentuk aneh insya Allah seperti ini nanti mungkin ada aquarium portable yang dibawa kemana-mana selain menjadi aquarium juga untuk tempat minum ini tidak usah diisikan nanti di portable dikasih tikus lurut oke ya dan kita lihat juga ternyata mas Eko itu juga melayani workshop-workshop dari teman-teman juga kemudian berbagi ilmu apa yang mendasar itu mas sebelum kita akhiri segmen ini ya itu tadi seperti kita dibimbing-bimbing dari generasi operasi dari UBT Dplut pusat layanan usah terpadu disitu kita dibina jangan sungkan untuk berbagi ilmu ya karena berbagi ilmu itu ilmu tidak akan ada habisnya semakin kita berbagi ilmu insya Allah nanti kita juga dapat transparan dari luar oke kata yang kita garisbawai adalah jangan sungkan untuk berbagi tambah satu lagi kenapa kebetulan disini saya juga buka pelatihan pelatihan oke pelatihan entah itu pembuatan sangkar atau pembuatan aquarium secara gratis oh gratis ya berarti mas ya siapa saja tapi yang ber KTP Solo Solo KTP Solo kalau ingin bergabung atau ingin belajar gimana caranya yang membuat sangkar dari paralon atau akaryum dari paralon gratis itu mas ya gratis silahkan datang ke website oke sampai bisa dua kalimat yang kita garisbawai yang pertama adalah jangan sungkan untuk berbagi kemudian untuk sangkarnya gratis ambil dan tentunya hari ini kita sangat bahagia banget karena di kedatang kita kali ini kita pulang nanti mbak Oleh-Oleh untuk keluarga kita anakku seneng banget loh dir uang mau kata-kata ini jangan sungkan untuk berbagi dan gratis terima kasih mas Eko atas yang solo atas inspirasinya juga semoga teman-teman di rumah ya wah aku ini malah aku ini malah mas ini rusaknya mas ini 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 bekas eh teranggir-terang ini jolik ini 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 hal ini sudah kewetan hal ini hal ini kewetan apa hal ini mau ngosak-sakai loh cekli tenangan loh berbagi-berbagi ini ya terus menungguin oke terima kasih mas ya sukses selalu dan untuk Mirsati ATV dirumah pokoknya kita terus saksikan terus mantra selamat menunggu dan terang gak 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 so ya ya akhirnya akhirnya kita sekarang bisa membawa pulang akuarium dan kita sama mas Eko itu ternyata dikutuk untuk masuk ke dalam akuariumnya kita hidup di dasar laut iya dasar kau pencuri iya 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 bapak kita seger banget ya iya iya ini memang serasa kita itu menjadi salah satu ikan di lautan lepas betul dan kita menunggu untuk digoreng nanti ya pokoknya guti kita terus dan kita le mantra le mantra dan terang gak gaso